Mengapa orang Hindu membakar mayat orang mati? Berikut penjelasannya di Suryatama Channel Mengapa harus dengan dibakar? Badan material atau jasa tidak lain hanya kombinasi lima unsur material atau panca mahabutau atau tanah, air, api, udara dan etih Api memiliki status khusus di antara panca mahabutau sebagai yang termasuk di antara yang murni Perhatikan semua lima elemen alam yang tersedia menjadi tidak murni setelah digunakan untuk pembersihan seperti Satu, air setelah digunakan untuk membersihkan kotoran maka air akan menjadi tercema dan tidak dapat digunakan Dua, udara setelah akan menjadi CO2 dan tidak dapat mendukung kehidupan Tiga, hal serupa berlaku sebagai etih dan tanah Namun, api adalah satu-satunya pengecualian Api bahkan setelah digunakan untuk membakar atau menghangatkan Api tetap murni dan kuat Inilah konsep agni praksa atau agni saksi Dan untuk alasan ini Maka api digunakan untuk membuat badan fana Kembali ke asalnya menjadi panca mahabutau Pengecualian Tetapi dalam kasus kematian bayi atau anak-anak dan orang-orang sadha atau tercerahkan Ritual kremasi tidak diperlukan alias dikubur Alasannya adalah bahwa seorang sadhu Semasa hidupnya sudah tercerahkan oleh atma fidya Sehingga badan fana ini bersifat kin maya Yakni spiritual bukan real lagi Ini juga berlaku pada kasus kematian dini Pada balita Dimana mereka tidak terlalu lama terkontaminasi oleh keberadaan materialnya Yang masih lugu Jadi mereka tidak perlu disucikan dengan api Keremasi mengingatkan kita kembali Bahwa badan fana tidaklah penting Tetapi unsur roh atau atma Lah yang terpenting Tubuh telah binasa Tetapi atma tetap adalah untuk selamanya Dalam fedanta Atma lah yang dapat mencapai moksa Bukan tubuh Tubuh mewakili ego atau ahamkara Dan dengan membakarnya Berarti melepas sang roh atau purusa Dari sebuah hubungan material atau prakerti Ia yang penuh keyakinan Melaksanakan ritual kremasi Untuk melepaskan Diri dari ikatan tubuh Atau meminta bantuan orang lain Untuk melakukan itu Ia sendiri akan dihormati Di wilayah Adniloka Atau sifat purana Santarudra Samhita 15.63 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!